Intro Hai Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat Selalu dalam keadaan baik Dan tentunya tetap semangat ya Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih banyak Buat teman-teman yang udah sempetin Dan klik video aku Makasih banyak yang udah selalu ngikutin aktivitas aku ya Alhamdulillah hari ini aku masih bisa share kegiatan aku lagi ya teman-teman Ini tuh aku baru pulang dari pasar Abis belanja Jadi belanjaan aku tuh lumayan banyak ya Ini tuh berat banget Dan ini tuh aku tadi baru bangun langsung gercep ke pasar Jadi aku gak sempet buat buka-bukain hording dulu ya teman-teman Ini tuh di luar mendung banget Jadi ini aku nyalain lampu ya Dan untuk di hording jendela Ini juga belum aku buka Jadi ini baru aku buka Aku tuh biasanya kalau udah agak siang gitu Udah kelar semua Baru aku buka gitu hordingnya Tapi karena ini tuh gelap banget ya Di luar tuh mendung Jadi ini aku buka dulu hordingnya Dan langsung aja aku mau taruh belanjaan aku ke dapur ya teman-teman Jadi untuk belanjaan aku ini tuh banyak banget sekitar hampir 200an gitu Dan aku tuh beli buah-buhan juga sih tadi Jadi lumayan banyak abisnya Nah sebelum aku bongkar belanjaannya Aku mau masak nasi dulu Karena pagi ini tuh aku belum masak nasi Biasanya tuh aku sebelum berangkat ke pasar Aku selalu masak nasi dulu gitu Biar pulang dari pasar itu udah masak nasi ya Jadi tinggal masak lauknya aja Ini aku mau masak nasi dulu Untuk nasinya itu Aku pake takaran gelas ya teman-teman Karena aku gak ada cup gitu Jadi aku pakenya gelas Ini aku pake 3 gelas Terus aku cuci sampai bersih Jadi aku gak mesti 3 kali sih ya Tergantung Kalau misalkan masih kotor Atau masih kaya masih putih susu gitu Warna airnya Aku lebih dari 3 kali gitu Terus ini aku mau tambahin air Pake air galon ya Seperti biasa Dan nyalakan juga Itu untuk onnya ya Jangan lupa Nah karena pagi ini tuh aku buru-buru Jadi aku mau masak lauknya dulu ya Pagi-pagi tuh udah mendung banget Jadi bawaannya tuh kayak mager gitu Jadi ini masaknya tuh ntar-ntaran Dan akhirnya agak siangan gitu deh Jangan ditiru ya teman-teman Karena aku tuh begitu ya Mungkin karena bawaan Atau emang akunya aja kali ya Biasanya tuh abis subuh Aku beres-beres dulu Terus lanjut ke pasar Terus baru masak ya Tapi tadi pagi tuh bener-bener deh Aku mageran banget Oke ini aku lanjut memasak Jadi untuk kali ini Aku mau masak ikan Tadi tuh aku beli ikan mojaer ya Untuk ikan mojaer tuh Aku belinya itu setengah kilo Dan dapetnya tuh 5 Harganya setengah kilo itu Tadi aku beli 18 ribu Dan aku beli sawi putih juga Sama tahu putih Jadi niatnya tuh Untuk sawi putihnya Mau aku campur gitu Sama tahu putih Seperti yang udah pernah Aku masak sebelumnya ya teman-teman Ini aku share lagi ya Untuk menambah durasi juga Gak apa-apa ya Semoga teman-teman yang nonton Tuh tetap enjoy Gak bosen ya Amin Oke ini untuk ikannya Aku cuci dulu Oke langsung aja Aku pumbuin Jadi untuk pumbu ikannya tuh Aku pake yang simple banget Teman-teman Aku pake yang Kemasan gitu Oke ini aku lanjut Buat potong-potongin Si sawi putihnya ya Sawi putihnya Aku beli segitu tuh 5 ribu Udah selesai Sekarang aku mau Potongin tahunya Jadi ini aku Skip-skip aja ya teman-teman Takutnya Kelamaan Jadi ini udah panas Langsung aja aku masukin Untuk tahunya tuh Aku gak begitu lama banget sih Gorengnya sekedar Mateng gitu aja Oke ini aku mau bikin sambal juga nih Teman-teman Niatnya tuh aku mau bikin sambal Karena kalo masak ikan itu Tanpa sambal Kayak ada yang kurang ya Jadi ini aku goreng dulu Jadi untuk goreng ikannya tuh Terakhiran aja Karena takutnya tuh Minyaknya amis gitu ya Makanya aku gorengnya terakhiran aja Memang kebiasaan aku sih Kalo misalnya amis-amis Kayak goreng ayam Goreng ikan Aku tuh sukanya yang terakhiran gitu Untuk bumbu sambalnya Aku pake bau merah Bau putih Terus cabai Sama tomat Terus aku tambahin terasi Udah deh itu aja Ini udah aku angkat Langsung aku masukin ke cobek ya teman-teman Biar bisa nyambi-nyambi gitu Nyambi masak-masak Nyambi Mulek-mulek juga Biar lebih cepet ya Oke ini aku mau sambil goreng ikannya Jadi untuk ikannya tuh Mau aku goreng dua dulu ya teman-teman Ini aku sambil mulek-mulek Sambil juga tumis Untuk sayurannya ya Jadi untuk bumbu sayurannya tuh Udah aku siapkan sebelumnya Aku pake bau merah Bung putih Cabai Tomat Udah itu aja Pokoknya yang simple aja gitu teman-teman Aku pengennya yang simple Bumbunya Yang iris-iris aja Karena aku juga mager ngulek-mulek ya Paling kalo ngulek-mulek itu buat sambil aja Karena sambil kan itu lebih gampang ya Kalo misal udah digoreng Sambil aku bolak-balikin juga Si ikannya ya teman-teman takutnya tuh gosong Jadi aku tuh kalo goreng ikan Sukanya yang kering gitu Ikan apa aja gitu Pokoknya enaknya tuh yang kering Ini untuk seasoningnya Aku tambahin saus tiram Garam Sama Kaltu jamur Udah itu aja Menurut aku udah enak banget Apalagi kalo ditambah saus tiram ya teman-teman Itu tuh sedep banget Oke ini udah selesai ya teman-teman Langsung aja Aku masukin Tahunya yang tadi udah aku goreng ya Nah ini aduk-aduk sebentar Terus udah deh dimatiin Aku ratin doang ya tahunya Jadi untuk ikan Sama sayurannya Udah aku matiin semuanya Kompornya Jadi ini semuanya tinggal aku angkat Ikannya aku taruh disitu dulu ya Biar minyaknya tuh pada turun dulu gitu Nah ini udah selesai Sekarang aku mau lanjut Buat selesain ngulak-ngulak bumbunya Bumbu sambalnya ya teman-teman Jadi untuk sambal kali ini tuh Nggak aku goreng lagi ya Karena sebelumnya udah aku goreng Dan aku tuh pengennya cepet-cepet selesai gitu Jadi ini aku langsung aja deh Mau ulek-ulek Terus aku tambahin garam Sama kaldu jamur ya Biar gurih gitu Dan Alhamdulillah udah selesai semua Masakan aku kali ini Dan kayak gini aja Alhamdulillah menu aku kali ini Udah mateng Udah siap dimakan Jadi langsung aja aku mau masukin ke tudung saji Karena aku mau nyuci piring dulu Ikan sama sambalnya Aku campur jadi satu aja ya Di tudung saji Aku mot-motin gitu Oke ini udah selesai Sekarang aku mau rapihin lagi Aku taruh lagi di tempatnya Biar nggak makan tempat gitu Biar rapih ya teman-teman Jadi tuh kalau misal ada bumbu yang taruh disitu tuh Keliatannya berantakan gitu Oke lanjut aku mau nyuci-nyuci bekas yang tadi Abis dipakai ya teman-teman Karena tadi tuh masak dua kompor Jadi tuh aku nggak sempet buat sambil nyuci piring Jadi yaudah deh aku tinggalin dulu Ini baru sempet aku cuci ya teman-teman Tapi nggak banyak sih Cuman segitu aja Terus ini aku juga mau nyuci wajannya ya Jadi sekalian aku cuci Nah untuk ikannya Mau aku masukin ke kulkas ya teman-teman Jadi ini aku masukin ke kulkas yang di bawah aja Biar nanti kalau mau goreng itu gampang ya Nggak nunggu Dan udah selesai Aku mau beresin dapur Aku mau bersih-bersih dapur Ini aku mau bersihin di area kompor ya teman-teman Karena tadi kan abis goreng ikan Terus abis buat goreng bumbu untuk sambal Minyaknya kan suka kemana-mana gitu ya Apalagi di area dinding Itu tuh pasti ya Jipratnya kesitu semua Nah untuk wajan yang tadi abis buat goreng ikan Itu nggak langsung aku cuci ya teman-teman Karena nanti tuh bakalan aku pake lagi Jadi yaudahlah nanti aja Kalau ikannya tuh udah abis Nah ini merah Minta semangka Ini tuh tadi aku beli semangka juga ya Karena merah liat Ini tuh pertama kali merah liat semangka warna kuning Jadi tuh dia penasaran minta dipotong-potongin Jadi ini aku potongin Ini tuh semangka nya beneran seger banget loh teman-teman Aku tuh sampe ketagihan gitu Dan ini belanjaan aku udah diacak-acak sama merah ya Udah dipotong-potongin ada timun dipotongin juga Jadi yaudahlah ini aku mau food prep aja Nah tadi aku beli bawang merah sama bawang putih Seperti biasa aku belinya yang udah dikupas-kupas gitu ya teman-teman Nah untuk bawang putihnya itu aku belinya sedikit segitu aja Ini aku campurin jadi satu wadah aja Dan ini aku beli cabai juga Kemarin masih ada sisa cabai ya Ini tadi aku beli lagi Jadi ini aku campurin Jadi satu gitu Terus ini tadi aku beli juga cabai rawit merah ya Untuk batangnya udah aku potong-potongin ya teman-teman Jadi langsung aja deh Aku masukin ke kontainer food Terus ini tadi aku beli teri juga Aku beli teri segitu tuh 10 ribu ya teman-teman Lumayan lah ya Dan ini aku beli tempe juga Aku beli tempe satu papan yang lumayan gede ukurannya Aku potong jadi dua gitu Biar muat ya Jadi aku potong Lanjut ini aku beli ikan tongkol Dan ini tuh aku beli dua bungkus Dua plastik gitu ya Terus ini aku beli Bortel sama timun Nyatnya tuh pengen bikin acar gitu Terus ini lanjut Aku tadi beli kentang sekilo Terus beli jambu biji merah Terus beli pete sama sayur asam kecap Beli bumbu dapur Terus ini aku beli paha ayam Aku beli paha ayam itu setengah kilo Dapetnya empat Dan lumayan gede-gede juga Ini udah aku cuci ya teman-teman Dan belum aku bumbuin Jadi nanti aja Ini aku masukin aja ke kontainer food Oke ini aku beli sayur asam juga Untuk sayur asamnya Aku beli 6 ribuan Ini mau aku potong-potong Jadi untuk sayuran asam ini Udah aku cuci dulu ya sebelumnya Jadi kalau mau masak itu Lebih simple ya teman-teman Nggak ribet motong-motongin Nggak ribet dibersih-bersihin Tapi tetep aja sih Kalau mau masak Biasanya aku bersihin lagi Aku cuci lagi gitu Oke ini udah selesai ya teman-teman Ini belajar aku Udah aku masukin ke kontainer food semua Jadi ini mau aku masukin ke kulkas Ini aku mau taruh di depan kulkas dulu ya Biar masukin ke kulkasnya tuh Lebih gampang Biar nggak bolak-balik gitu ya Baru deh sekarang Aku mau masukin ke dalam kulkas Mohon maaf Ini kulkasnya tuh berantakan Karena belum aku beresin Belum aku bersihin lagi ya teman-teman Nunggu mood aku tuh baik Dan ada waktu luang gitu Jadi sementara ini Kayak gitu aja lah dulu ya Karena ini tuh nggak begitu kotor banget sih Menurut aku Palingnya gitu Acak-acakan aja gitu Ada banyak jajanan merah Yang taruh di pintu gitu ya Untuk yang tadi Yang nggak aku masukin ke Kontainer food Aku taruh di bawah aja Tapi untuk kentangnya itu Nggak aku masukin ke kulkas ya Nah ini untuk pahanya Baru aku masukin ke freezer Temen-temen gimana nih Udah pada nyetok belum Atau lebih suka Belanja harian Kalau aku tuh karena Kadang-kadang mager ya Terus sekarang tuh Pagi-pagi tuh udah sering hujan Jadi kalau pagi-pagi ke pasar tuh Kadang-kadang males gitu ya Jadi ini aku food prep aja Sekarang aku mau lanjut Buat beresin kasur Kasurnya udah berantakan nih teman-teman Belum aku beresin Seperti biasa ya Aku tuh beresinnya Kalau udah selesai Masak Karena kan tadi merah Masih tidur ya Pas aku bangun Jadi ini baru aku beresin Untuk bantal-bantalnya Udah aku turun-turunin Jadi ini tinggal aku Kebas-kebas aja Kasurnya Oke udah selesai Ini aku baru beresin Bantal-bantalnya Untuk bantalnya Aku rapihin lagi ya Tapi ini tuh merah Nggak mau aku rapihin Maunya tuh semaunya dia gitu Jadi yaudahlah Nggak apa-apa Terus untuk di bawah kasurnya itu Ada Botol aku sama merah ya Karena kalau mau tidur itu Pasti aku siapin air botol ya Temen-temen Karena kalau malam itu Kadang-kadang suka aus Terus males gitu Bolak-balik ke dapurnya Jadi aku selalu siapin Botol untuk minum Kalau malam Nah untuk di kamar Udah selesai Dapur udah selesai Sekarang aku mau lanjut lagi Beresin di area depan Di area sini Juga masih berantakan Karena tadi tuh Pas aku lagi masak Merah tuh main-main gitu Ini tuh mainannya dikeluarin Tapi pas udah bosen Malah ngecokin aku Food prep gitu temen-temen Dan perlak baginya juga dimainin Pokoknya apa ajalah Dimainin ya Ini aku masukin ke lemari Laci Untuk di lemari laci itu Sebelumnya udah aku beresin ya Cuman ini tuh Belum aku lap-lap Jadi nanti mau aku lap-lap dulu Ini tuh ada Kabel Yang buat ngecas Terus ada tripod juga Ini aku beresin Terus ini aku mau lanjut Buat lap-lap Lacinya ya temen-temen Ini tuh keliatan banget ya Kotornya Jadi aku lap-lap Ini mumpung masih ada Stok tisu Jadi aku bisa lap-lap Pakai tisu Aku tuh lebih sukanya Pakai tisu ya temen-temen Karena biar langsung buang gitu Nggak cuci-cuci Oke ini udah selesai Sekarang aku mau lanjut lagi Aku mau sapu-sapu Karena kan tadi Abis food prep Abis masak Jadi pastinya Dari dapur itu Banyak remah-remahnya ya temen-temen Banyak kotorannya Oh iya temen-temen Gimana nih aktivitasnya hari ini Udah pada kelar Atau masih pada beres-beres Boleh ya Komen-komen di bawah Ini aku lanjut Sapu-sapu sampai ke teras ya temen-temen Nah untuk di depan Itu tuh masih berantakan ya Sampah-sampahnya Belum aku buang-buangin Ini tuh di luar mendung gitu ya temen-temen Ini aku mau buang sampahnya Terus aku juga mau sapu-sapu teras Oke jadi segini aja Video aku kali ini Terima kasih banyak ya Udah ngikutin aktivitas aku Sampai selesai Dan jangan lupa tinggalkan like Subscribe Bagi yang belum Sampai ketemu lagi Di vlog aku yang selanjutnya Wassalamualaikum Daaah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax